Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan dari majanan channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam mempersiapkan apapun kita ya teman-teman ya Oke kali ini kita akan bahas tentang uji kompetensi yang uji kompetensi untuk kenaikan jabatan atau UKKJ dan UKPJL atau uji kompetensi untuk perpindahan jabatan lainnya nah khususnya untuk kita kali ini adalah untuk UKKJ yang kita akan bahas ya teman-teman ya lalu kira-kira apa saja yang menjadi kisih-kisih dari UKKJ guru 2024 ini tentunya soal-soal ini untuk PNS ya untuk kenaikan jabatan kita pakainya hari ini adalah membahas tentang kompetensi manajerial dimana kompetensi manajerial temen-temen juga udah tahu ada delapan sub indikator gitu ya delapan indikator yang pertama sama integritas kemudian kerjasama komunikasi orientasi pada hasil pelayanan publik pengembangan diri dan orang lain mengelola perubahan dan pengambilan keputusan lalu bentuk-bentuk soalnya seperti apa yang jelas teman-teman bentuk soal manajerialis semuanya bentuknya SCT ya baik manajerial susu kultural maupun teknisnya semuanya bentuknya SCT disajikan kasus kemudian teman-teman diminta ya di uji untuk apa tindakan yang dilakukan model soalnya memang seperti itu semua oke next di soal berikutnya seorang guru yang aktif dan peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah anda dipilih menjadi duta lingkungan hidup di sekolah anda tugas anda adalah menyeberluaskan hal positif terkait kebersihan lingkungan di sekolah anda langkah pertama yang dapat anda lakukan untuk merealisasikan hal tersebut adalah titik-titik jadi ini terkait dengan bagaimana anda menyeberluaskan berarti ini anda akan diuji tentang bagaimana komunikasi anda dalam menyeberluaskan hal positif terkait kebersihan lingkungan berarti ini soal komunikasi ya manajerial komunikasi nah kita lihat kalau manajerial komunikasi itu lihatnya adalah dampak positif yang ditimbulkan dari apa yang anda sebarkan tadi dampak positifnya semakin luas semakin dalam atau bagaimana coba kita lihat opsi pilihan ganda yang A menanamkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan merancang serangkaian kegiatan memastikan bahwa warga sekolah paham bahwa kebersihan lingkungan sekolah merupakan hal penting dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran kalau kita melakukan opsi A maka dampak positifnya apa yaitu seluruh warga sekolah peduli lingkungan yang B membuat serangkaian aktivitas yang perlu dilakukan oleh warga sekolah untuk meningkatkan kebersihan kemudian bekerja sama dengan kepala sekolah rekan guru lain untuk membantu merealisasikan aktivitas tersebut dampak positif dari yang tindakan dari B itu yang jelas karena disitu meningkatkan kebersihan maka kebersihan lingkungan menjadi bersih lingkungan menjadi bersih dan disitu ada kerjasama juga ada kolaborasi juga yang C mengikuti trend terkini agar lebih mudah diterima dan diikuti oleh warga sekolah seperti membuat video menarik terkait pentingnya kebersihan lingkungan sekolah dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tersebut jadi yang C ini kalau kita lakukan maka warga sekolah akan tertarik terhadap kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan itu tertarik terhadap pentingnya kebersihan itu ya yang D membiasakan warga sekolah untuk melakukan kegiatan kebersihan dengan membuat kegiatan kegiatan kebersihan wajib rutin seperti gerakan pengisian sekolah hingga jadwal membersihkan lingkungan sekolah ini berarti yang D ini terbiasa untuk bersih nah hal pertama yang cocok ya dampak yang paling memberikan dampak positif untuk lingkungan bersih itu yang mana tentu saja jawaban yang terbaik adalah yang opsi A peduli dulu ya peduli terhadap lingkungan dulu baru memberikan serangkan aktivitas ya kemudian pentingnya kebersihan ya tertarik dengan minat baru yang terakhir adalah terbiasa maka jawaban terbaiknya pasti opsi A kita mulai saja dari yang pertama ini teman-teman ya ciri khas dari soal manajerial di kisi-kisi terbaru ini adalah soalnya agak panjang-panjang ya jadi teman-teman harus punya trik tersendiri untuk mengerjakannya gitu ya saya bacakan dulu soalnya sering terjadi dimana orang tua murid mempertanyakan atau tidak setuju dengan peraturan kelas yang dibuat oleh wali kelas masing-masing untuk menghindari hal ini tindakan yang anda lakukan adalah titik 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 oke kalau soalnya hubungannya dengan koordinasi dari orang tua wali kelas dan peserta didik maka soal ini menguji tentang kerjasama gitu ya teman-teman nah kalau kerjasama itu teman-teman harus bagaimana cara mengerjakannya harus melihat dari dua sisi yang pertama adalah sisi pelibatan atau kolaborasinya nah kelibatan jumlah personelnya dan kelibatan prosesnya jadi ada dua itu ya mana yang memberikan paling banyak itulah jawabannya nah coba kita cek di pilihan bandanya membuat peraturan kelas bersama dengan peserta didik agar sejak awal seluruh pihak memahami dan sepakat untuk menjalankan aturan yang telah dibuat ini teman-teman nanti akan bingung kalau tidak menggunakan trik ini gitu ya dari A sampai D ini semuanya bagus ini tipikal soal SGT ya soal SGT baik manajerial susu kultural maupun teknis itu semuanya pilihan bandanya semuanya bagus jadi teman-teman nanti akan bingung sendiri kalau tidak pakai trik yang A membuat peraturan kelas bersama dengan peserta didik berarti yang terlibat siapa? guru dan peserta didik kita catat disini ya kemudian yang B memastikan bahwa peserta didik maupun orang tua murid memahami peraturan sejak awal jadi diberikan informasi sejak awal nah jadi orang tua dan murid tidak dilibatkan cuma diberikan informasi kan gitu ya yang C melibatkan orang tua murid dan peserta didik dalam mengevaluasi peraturan kelas agar tidak ada rasa terpaksa dari salah satu pihak dalam menjalankannya nah ini tentu saja ini yang terlibat orang tua murid peserta didik dan guru ini tiga-tiganya terlibat yang D membuat peraturan kelas yang sejalan dengan peraturan tata tertib di sekolah serta tidak bertentangan dengan hak seluruh warga sekolah jadi ini tidak ada pelebatan nah kalau kita lihat dari opsi A sampai D ini jelas ya teman-teman ya yang paling bagus yang opsi C karena melibatkan orang tua peserta didik dan guru itu sendiri ini skornya pasti tertinggi skornya 4 disitu ya kemudian yang A ini ada pelibatan guru dan peserta didik berarti skornya 3 antara B dan D ini bagus yang mana itu ya kalau yang B ini ada ada usaha untuk menginformasikan kalau yang D tidak yang penting disesuaikan dengan peraturan sekolah gitu aja berarti yang B ini lebih bagus gitu ya skornya 2 ya skor terendahnya di D ya teman-teman meskipun D kelihatannya bagus tapi memang beginilah cara menjabat soal ketiga Anda adalah seorang guru yang menjabat sebagai kepala sekolah dan sudah lebih dari 10 tahun mengajar di sekolah X Anda menyadari bahwa pentingnya mengikuti pelatihan kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh para guru di sisi lain Anda mengetahui bahwa tidak semua guru menyadari akan hal ini sehingga mereka tidak meluangkan waktu untuk mengikuti kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh para guru yang diterapkan konsisten dan membudaya di sekolah Anda langkah yang Anda lakukan jadi ini teman-teman posisinya sebagai pemimpin nah ini terkait dengan apa itu peningkatan kompetensi berarti kalau di indikator yang manajerial itu masuknya di pengembangan diri dan orang lain hal apa yang bisa Anda lakukan untuk mengembangkan orang lain tentunya karena statusnya disini sebagai kepala sekolah yang A tindakan konkret seperti mengalokasikan waktu untuk menunjuk koordinator program ke salah satu guru dalam mendesain isu jadi ini yang dilakukan adalah tindakan konkret dengan menunjuk koordinator yang B proaktif menyusun program pengembangan jangka panjang seperti mendesain program-program pelatihan yang melibatkan seluruh guru nah ini berarti ini program jangka panjang yang C menanggapi kebutuhan program pengembangan kompetensi khusus untuk diajukan ke pusat jadi pengajuan program pengembangan kompetensi khusus yang D menginisiasi untuk menyusun program pengembangan dengan rekan-rekan guru dalam mendiskusikan rancangan program ini pengembangan dan juga ada kolaborasi disitu nah kalau kita lihat yang paling yang paling menunjukkan bahwa anda itu bisa mengembangkan orang lain ya sebagai kepala sekolah program jangka panjang ini skor empatnya disini kemudian D ini pasti skornya yang tiga kemudian yang A ini dua yang C ini pasti satu yang paling rendah ini yang C gitu ya teman-teman maka jawaban terbaiknya adalah opsi A opsi B gitu ya yang pengembangan program jangka panjang oke next nomor berikutnya tahun ini sekolah anda ingin meningkatkan jumlah penerimaan peserta didik baru yang tahun-tahun sebelumnya cukup rendah untuk itu akan dibentuk sebuah tim yang terdiri atas beberapa guru dan tenaga kependidikan dan dilakukan berbagai upaya promosi mulai dari menyebar brosur hingga aktivitas melalui media sosial namun setelah sebulan tim terbentuk masih belum terlihat peningkatan hasil sebagai guru yang menjabat ketua tim hal yang sebaiknya anda lakukan adalah titik 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 nah soal ini adalah soal yang terkait dengan orientasi hasil teman-teman jadi bagaimana teman-teman itu bisa menyelesaikan tugas dengan hasil maksimal atau sesuai target gitu ya teman-teman ya nah kalau ada kendala seperti ini maka yang benar seperti apa tindakan kita oke kita cek ya kita analisa satu persatu dari pilihan ganda yang tersedia yang akan melakukan evaluasi dampak program promosi yang telah dilakukan setiap bulan bersama seluruh tim PBDB dan rencana tindak lanjut yang menyertai hasil evaluasi jadi yang A ini tindakannya adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut yang kedua memantau tim berjalan sampai target penerimaan tercapai tanpa mengevaluasi secara langsung yang melibatkan seluruh tim PBDB ini bentuknya pemantauan tanpa evaluasi gitu ya yang C mengganti strategi promosi yang telah terjadwal dilakukan bulan depan meskipun telah dipercayakan kepada guru lain karena target bulan ini tidak tercapai jadi ini mengganti strategi nah mengganti strategi kalau waktunya sudah dekat tidak terlalu efektif ya nanti malah memunculkan masalah baru atau problem baru yang dia menjalankan program promosi yang sudah berjalan oleh tim tanpa pematuhan berkala sehingga seluruh tim PBDB merasa tidak terbebani oleh target sekolah dalam menjalankan tugas ini berarti dilanjutkan saja programnya nah kalau kita lihat disini kan ada problem ya dalam proses ya proses kegiatan PBDB dari promosi ya itu sudah ada problem maka yang paling bagus yang dilakukan yang sebaiknya kita lakukan yang pertama ya harusnya dia evaluasi dulu programnya kemudian diberikan tindak lanjut maka skor empat ini di opsi A kemudian antara BCD ini pasti pemantauan dulu tiga kemudian baru ganti strategi yang keempat lanjutkan saja meskipun ada masalah ini pasti poinnya kecil gitu teman-teman maka jawaban terbaiknya pasti opsi A oke next berikutnya anda sebagai guru mengetahui bahwa banyak peserta didik di kelas anda yang terkadang melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas salah satu contohnya memanfaatkan AI atau artificial intelligence untuk membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah seperti tugas merangkum dan menyusun makalah padahal melalui AI tersebut peserta didik mendapatkan hasil yang instan tanpa melalui proses berpikir dan para guru lainnya perlu lebih perhatian terhadap perubahan yang terjadi langkah yang sebaiknya anda lakukan adalah titik-titik ini terkait adanya perubahan teknologi ya karena ini terkait perubahan teknologi maka pasti indikator yang dipakai adalah mengelola perubahan bagaimana sikap anda jadi kalau ada perubahan itu tidak menutup perubahan jadi kata kuncinya gitu ya teman-teman harus tidak menutup terhadap perubahan yang terjadi mengetahui dampak negatif dampak positifnya seperti apa gitu ya kita lihat opsi pilihan gandanya yang A memberikan edukasi kepada para guru dan peserta didik mengenai penggunaan AI yang bijak agar tidak menggantikan usaha dan pemikiran diri sendiri ini berarti kalau yang A ini bijak dalam penggunaan teknologi gitu ya yang B melakukan pemantauan terhadap tugas pekerjaan peserta didik seperti mengidentifikasi tanda-tanda penggunaan AI dalam tugas peserta didik ini kalau yang B ini fokus kepada dampak negatifnya jadi berusaha untuk apa itu membatasi yang dampak negatif tidak terlalu fokus ke dampak positifnya padahal AI itu juga bagus juga untuk peserta didik gitu ya yang C memberikan pelatihan kepada guru dan peserta didik tentang etika dan konsekuensi dari kecurangan akademik yang melibatkan AI ini tahu etika tahu manfaat tahu konsekuensi gitu ya ini kurang lebih sama dengan A lah kalau A itu lebih bijak yang B lebih ke etikanya gitu ya D mengadakan diskusi terbuka yang melibatkan para guru tentang kecurangan akademik dan penggunaan AI dalam pekerjaan mereka maka sebelum ke peserta didik jadi kalau kegiatan diskusi terbuka ini kan nanti tahu ya bahwa manfaat dan penggunaan gitu ya maka jawaban terbaiknya pasti opsi A gitu ya karena disitu tampak disitu ya kalau orang itu sudah bijak dalam penggunaan berarti tahu dampak positif dan negatifnya jadi A itu pasti skornya 4 C itu skornya 3 kemudian D nya 2 yang paling jelek itu yang opsi B karena disitu hanya memikirkan bagaimana cara membendung penggunaan AI padahal itu juga bermanfaat gitu ya next soal berikutnya sebagai salah satu guru penggerak yang dipindah tugaskan ke sekolah yang baru untuk mengadakan workshop tentang kerjasama dan sinergia antar unit kerja di sekolah Anda namun karena budaya ini belum pernah dilakukan di sekolah Anda ingin memastikan bahwa setiap unit kerja dipastikan terlibat dalam workshop ini langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik ini berarti Anda ditugas untuk kerjasama dan sinergia berarti ini indikator yang dipakai adalah indikator kerja sama ingat teman-teman kalau indikator kerjasama teman-teman cara menjawabnya adalah melihat yang pertama adalah subjek pelibatan ya orang-orang yang dilebatkan kemudian yang kedua adalah prosesnya atau sejauh mana pelibatan yang itu digunakan ya prosesnya dipakai kita lihat opsi A memutuskan untuk tidak melibatkan semua unit hanya beberapa unit yang memiliki kepentingan dalam berpartisipasi aktif pada perencanaan workshop demi efisiensi agaran kerja jadi ini yang pertama ini yang dipilih hanya beberapa unit dan hanya satu bagian saja yaitu ketika perencanaan ya beberapa unit yang memiliki kepentingan dan prosesnya juga pada perencanaan saja itu di opsi A yang B melibatkan semua unit kerja dalam perencanaan dan desain jadi mulai dari perencanaan sampai desain dan penting memberikan insentif bagi unit kerja aktif sehingga mereka merasa memiliki kepemilikan dalam proses ini jadi ini pelibatannya semua unit kerja dan disitu tidak hanya perencanaan tapi juga desainnya yang C mengundang perwakilan dari setiap unit kerja untuk berpartisipasi dalam perencanaan workshop dan memastikan bahwa jadwal acara sesuai dengan kebutuhan mereka ini berarti yang dilibatkan adalah perwakilan dari setiap unit ini perwakilan dari setiap unit dan disitu apa namanya itu pelibatannya pada tahap perencanaan saja kemudian yang D mengumumkan ke semua unit kerja tentang workshop memilih untuk menyampaikan pemahaman yang cukup tentang alasan pentingnya kerjasama dan sinergi setelah diperoleh konfirmasi kehadiran mereka berarti ini pelibatannya hanya orang yang hadir saja kalau tidak hadir berarti tidak dilibatkan maka jawaban terbaiknya pasti opsi yang B karena semua dilibatkan kemudian yang C ini skor kedua tertinggi kedua kemudian yang D ini skor 2 atau tertinggi ketiga yang paling rendah adalah opsi A anda adalah seorang guru senior yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan bakat dan potensi guru-guru junior di sekolah anda salah satu guru junior yang satu MKB dengan anda telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam mengajar dan memiliki potensi besar untuk menjadi koordinator mata pelajaran namun ada seorang guru junior lain yang juga berbakat dan sangat ingin mengambil peran tersebut tindakan yang anda lakukan dalam situasi tersebut adalah titik-titik oke teman-teman kita lihat ini berarti disuruh untuk pengambilan keputusannya kita lihat opsi A memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh guru di MKB untuk menjadi koordinator melalui penilaian observasi kelas jadi ini pengambilan keputusannya berdasarkan penilaian observasi kelas yang B memberikan posisi koordinator pada guru junior yang sangat ingin mengambil peran tersebut jadi ini masalah persepsi kalau akan bertanggung jawab jadi yang B ini yang dipilih adalah yang bakat dan keinginan atau minat yang C memberikan posisi koordinator kepada guru junior yang telah menunjukkan kemajuan luar biasa dan memiliki potensi besar ini berarti berdasarkan track record dilihat dari kemajuan dan potensinya yang D melakukan evaluasi kinerja lebih mendalam berada kedua guru junior tersebut kemudian memutuskan berdasarkan hasil evaluasi ini berarti evaluasi di semua aspek tidak hanya di observasi kelas tidak hanya dilihat dari bakat minat tidak hanya dari pengajuan atau potensi yang dimiliki tapi keseluruhan aspek jadi D ini pasti supportnya tertinggi kemudian antara bakat minat kemajuan dan potensi atau penilaian observasi kelas ini yang paling objektif yang lebih A ini lebih objektif daripada yang lain antara bakat minat dan kemajuan dan potensi ini bagus yang C tentunya yang paling rendah supportnya yang B oke langsung saja menuju soal yang pertama Anda adalah seorang guru yang juga bertanggung jawab atas program ekstra kurikuler di sekolah sebuah program ekstra kurikuler yang Anda kelola telah melihat penurunan minat peserta didik dan hasil yang tidak memuaskan daripada Anda mengetahui bahwa selain pembelajaran akademik program ekstra kurikuler menunjang prestasi peserta didik di bidang non-akademik nah langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik ini kalau kita amat ini yang ditanyakan adalah tentang pelayanan publik jadi kalau teman-teman nanti ada ekstra kurikuler ada kebijakan apa itu berarti maksudnya di pelayanan publik ya teman-teman ya nah oke kita langsung saja analisa di masing-masing pilihan gandanya yang pertama intinya tadi apa kalau ada masalah pada program kita atau program yang kita kelola baik itu program ekstra kurikuler maupun nanti mungkin pertanyaannya bisa diubah ke bentuk yang lain itu apa yang akan kita lakukan biasanya pilihan gandanya terkait ABCD ini yang A mengganti program ekstra kurikuler dengan program pembelajaran akademik ekstra karena minat peserta didik pada akademik ini jadi yang dilakukan dalam hal pelayanan publik adalah mengganti program yang kedua mengadakan pertemuan dengan peserta didik untuk mendengarkan alasan peserta didik tidak tertarik pada program ekstra kurikuler jadi proses evaluasi pada tahap awal ini masih menelusuri sebab jadi B ini sudah menuju ke tahap evaluasi program tapi masih dalam tahap awal yang C memperbaiki program ekstra kurikuler yang mengalami penurunan minat berdasarkan masukan dan saran dari peserta didik jadi yang C ini sudah proses evaluasi evaluasi sampai ke tindaklanjutnya tindaklanjutnya berupa perbaikan program kalau yang B evaluasinya baru tahap awalnya menelusuri sebab yang D melanjutkan program ekstra kurikuler dan tetap berfokus pada kelancaran keberjalanan program agar minat peserta didik meningkat ini jelas peserta didik minatnya akan turun jadi harus ada tindakan yang harus dilakukan jadi yang D ini tetap lanjutkan program kan jadi kalau kita lihat kalau ada permasalahan di program kita maka yang harus kita lakukan tentu saja harus perbaikan program atau ada evaluasi tindaklanjut nah dari A sampai D ini yang ada evaluasi tindaklanjutnya opsi C gitu ya teman-teman ya opsi C ini pasti bagus yang B itu evaluasi meskipun belum sampai tahap tidak lanjut tapi pasti skornya 3 disini nah antara A dan D yang bagus yang mana yang A ini ada wujud evaluasi tapi tidak apa namanya mengganti programnya itu berarti tidak menemukan jalan keluar jadi ini tetap skornya yang lebih bagus yang D yang A nya 1 gitu ya teman-teman ya maka jawaban terbaiknya adalah C jadi nanti teman-teman ketika mengerjakan soal manajerial sosio kultural wawancara wapun tenis pilih jawaban dengan skor tertinggi nah semua jawaban mendapatkan nilai ya teman-teman ya oke kita masuk ke soal berikutnya Anda menyaksikan perseturuan antara rekan guru lain yaitu Pak Boni dengan peserta diri bernama Dino Dino diketahui tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Boni Pak Boni kemudian memanggil Dino serta berusaha menanyai kondisinya mengapa ia sering tidak mengerjakan tugas Dino membalas dengan membentak Pak Boni dan mengatakan halal kasar Pak Boni tersulut emosi kemudian mengancam akan memberikan nilai yang rendah untuk Dino tindakan yang tepat yang dapat Anda lakukan pada situasi tersebut adalah titik-titik gitu ya teman-teman ya oke kalau kita lihat disini ini terkait dengan apa namanya itu integritas ya kenapa integritas intinya di integritas itu Anda secara pribadi itu jujur apa tidak sesuai aturan apa tidak itu kalau dalam level 1 ya kalau level 3 atau level 2 itu minimal kalau Anda itu melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau norma Anda harus bersikap nah contohnya ini jadi Dino baik Dino maupun Pak Boni ini dua-duanya tidak sesuai etika atau melanggar etika Dino itu membentak gurunya jelas itu tidak sesuai etika kemudian Pak Boni itu juga tersulut emosi itu juga tidak sesuai etika itu ya teman-teman ya ini berarti terkait integritas berarti ya teman-teman nah kita lihat kalau dalam integritas maka teman-teman harus lihat tindakannya gitu ya kalau teman-teman melihat ada dua orang yang sama-sama salahnya ini dua-duanya kan sama salah-salah maka apa yang Anda lakukan kita lihat opsi A memisahkan Pak Boni dan Dino kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada tim kesesuaian dan kepala sekolah untuk ditindak lanjuti jadi ini yang dilakukan adalah memisahkan dulu kemudian melimpahkan atau melimpahkan tangan jawab atau melaporkan kepada pihak lain gitu ya teman-teman ya yang B melerai Pak Boni dan Dino kemudian menegur keduanya atas tindakan yang mereka lakukan jadi setelah melerai kemudian ditegur dia ditegur untuk menyadari kesalahannya kemudian meminta berdamai ini ada tiga tindakan yang tiga tiganya ini semuanya integritas ya melerai menegur dan mendamaikan kemudian yang C melerai Pak Boni dan Dino kemudian mengingatkan Pak Boni secara personal agar tidak mengulangi tindakan tersebut kepada peserta didik jadi ini fokusnya di melerai Pak Boni dan Dino tadi memisahkan dua orang tapi disitu mengingatkan Pak Boni ya memang harusnya dua-duanya yang diingatkan ya tidak hanya Pak Boni saja gitu ya teman-teman ya ini melerai dan mengingatkan kemudian yang D memisahkan Pak Boni dan Dino kemudian menyuruh mereka ke ruang pimpinan konseling untuk menyelesaikan permasalahan keduanya itu berarti memisahkan kemudian melimpahkan kebahagiaan pimpinan konseling ya teman-teman ya nah kalau kita lihat ini yang mana tindakan yang paling mencerminkan integritas tentu saja jawaban terbaiknya ya opsi B ada tiga tindakan disitu melerai, menegur, mendamaikan ya kemudian skor kedua yang dilakukan tindakan sendiri pasti yang C ya teman-teman ya C itu melerai kemudian mengingatkan Pak Boni nah antara A dan D ini dua-duanya sama yaitu apa namanya melimpahkan ya melimpahkan kepada pihak lain yang lebih bagus ya tentunya yang lebih cocok yang D ya skornya lebih besar daripada yang A gitu ya teman-teman ya jadi jawaban terbaiknya pasti opsi B next berikutnya anda merupakan wali kelas dengan salah satu peserta didik yang merupakan anak berkebutuhan khusus anda mengetahui teori maupun praktik baik yang dapat dilakukan di kelas dengan anak kebutuhan khusus namun anda belum pernah menerapkannya sebelumnya tindakan yang anda adapi pada situasi ini adalah titik-titik jadi ini kesiapan melaksanakan tugas ya teman-teman ya masuk di pelayanan publik karena disini ada tadi ya yang pelayanan publik contohnya ekstra kurikuler kemudian ini melayani anak berkebutuhan khusus berarti masuknya di pelayanan publik oke kita lihat saja cek satu persatu dari opsi 9 gandanya yang A meminta kepala sekolah untuk menyediakan pendamping khusus untuk peserta didik tersebut oleh guru bimbingan counseling atau rekan guru lain yang memiliki pengalaman dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus jadi ini mau melayani kalau ada kalau sekolah menyediakan pendamping jadi melayani jika ada pendamping kan ya yang B meminta bantuan rekan guru lain yang berpengalaman untuk menggantikan anda sebagai wali kelas selama beberapa waktu hingga anda yakin dapat mendampingi anak berkebutuhan khusus demi mengindari hal yang dapat mengambat pembelajaran jadi tidak siap ya teman-teman ya tidak siap meminta pelimpan tugas untuk orang lain gitu ya jadi belum bisa melayani yang C meminta pendampingan kepada rekan guru bimbingan counseling dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran serta aktif mengikuti pelatihan dalam mengajar mendampingi anak perkebutuhan khusus di kelas untuk meningkatkan kemampuan penanganan anda jadi ini mau melayani tapi masih butuh pendampingan tapi juga dia masih berusaha belajar gitu ya melayani tapi butuh bandampingan dan juga meningkatkan kompetensi ya belajar itu kan meningkatkan kompetensi gitu ya teman-teman yang dimembuat metode pembelajaran berdasarkan teori dan praktik baik yang sesuai dengan kondisi kelas aktif berinstitusi dengan guru bimbingan counseling untuk menyiapkan beberapa alternatif penanganan hingga metode pembelajaran yang dapat anda gunakan ini berarti sudah mumpuni ya mumpuni dalam melayani terlihat jelas ya teman-teman jadi pilihan gandanya terbaiknya pasti opsi D skornya 4 disini nah antara A B C ini paling yang lebih bagus yang C kan ada 3 disitu melayani meskipun masih dalam pendampingan tapi ada upaya untuk belajar jadi C ini skornya 3 kemudian A ini skornya 2 dan B nya tidak bisa melayani atau belum siap dalam melayani itu skornya pasti 1 maka jawaban terbaiknya opsi D next berikutnya anda terlibat kembali dalam tim kurikulum yang dibentuk oleh kepala sekolah untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan yang wajib ditarapkan di tahun depan ada beberapa program baru dan pengembangan program lama sesuai misi kurikulum baru yang akan diterapkan agar pergantian kurikulum dapat berjalan minim hambatan langkah awal yang dapat anda lakukan sebagai tim kurikulum jadi kalau kita lihat dari apa namanya narasih soalnya itu membahas tentang kerjasama gitu ya tim kerjasama oke kita lihat opsi A jadi ingat teman-teman tadi kalau kerjasama itu teman-teman harus lihat siapa saja yang terlibat kemudian sejauh mana keterlibatan ya yang A memberi kesempatan seluruh staf guru dalam memberi ide oke pada program baru untuk implementasi kurikulum baru dengan catatan menutup kemungkinan suara dalam mempertahankan program lama jadi ini sudah pelibatannya seluruh guru oke tapi ya ada tapi nya disitu ide-ide nya hanya untuk program baru program lama tidak boleh gitu jadi ada pembatasan semua ide hanya berputar pada program baru program lama tidak jadi A itu berarti kalau ada ide dari teman-teman yang menyingkung tentang program lama maka tidak diterima ini juga kurang baik ya tapi sudah melibatkan seluruh guru yang B memberikan waktu untuk pemahaman dan pelatihan kepada staf guru mengenai perubahan yang akan terjadi tanpa perlu melibatkan langsung dengan penentuan program saat implementasi kurikulum baru jadi ini hanya diberikan pelatihan tapi tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum berarti tidak dilibatkan hanya pelatihan langsung tidak dilibatkan sejak perencanaan yang C mengakomodasi berbagai pendapat dari para guru oke ini berarti seluruh guru berpartisipasi menyampaikan secara terbuka segala pembaruan yang direncanakan untuk membentuk kurikulum yang lebih menunjang peningkatan kualitas peserta ini good ya ini jadi semua guru semua pendapat diakomodasi tidak dibatasi ya yang di mengumumkan perubahan kurikulum baru serta programnya sebelum meminta masukan atau persetujuan dari staf guru atau tim akademik lain jadi tiba-tiba diumumkan gitu aja tanpa ada masukan persetujuan dan lain-lain ya oke jadi kalau kita lihat ini yang paling bagus pasti opsi C ada pelebatannya sampai ke semua ini ditampung skornya 4 berarti skor 3 nya di A kemudian skor 2 nya di B kemudian skor terlendahnya pasti yang D karena tiba-tiba diberikan pengumuman perubahan kurikulum yang sebelumnya tidak ada masukan tidak ada persetujuan gitu ya ya jadi jawaban terbaiknya pasti opsi C teman-teman ya oke lanjut ke nomor berikutnya Anda adalah seorang guru yang ditunjuk menjadi ketua panitia dalam memperingati kemerdekaan Indonesia di sekolah sekolah Anda berencana untuk memecahkan rekor dengan membuat produk dari terbanyak beberapa guru di sekolah Anda terkesan menolak untuk ikut partisipasi dalam kegiatan ini seringkali pulang lebih dulu dan tidak mengikuti pembuatan prakarya daur ulang sampah hal ini memulai mempengaruhi semangat beberapa guru lain dan ada potensi kegiatan tersebut tidak berhasil upaya yang akan Anda lakukan adalah titik 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 jadi ini terkait berarti ada problem pada masalah kerjasama itu ya ada problem masalah kerjasama tapi status Anda adalah sebagai guru yang menjadi yang ditugasi menjadi ketua tim gitu ya teman-teman jadi ini bagaimana teman-teman itu mengelola tim teman-teman agar sasaran atau target yang diinginkan oleh atasan itu tercapai ya kita masukkan di orientasi hasil teman-teman ya mengadakan pertemuan dengan guru-guru yang tidak berpartisipasi mendengarkan alasannya mencoba menyakinkan untuk bergabung oh ini berarti kebutuhan persuasif ya jadi fokusnya hanya pada guru yang tidak berpartisipasi yang berpartisipasi tidak disenggol begitu ya teman-teman ya jadi seandainya ini berhasil program A ini teman-teman harus bisa berandain ya seandainya program A itu berhasil maka itu karena partisipasi karena ajakan ya teman-teman yang B melaporkan kendala kepada kepala sekolah agar guru-guru yang tidak berpartisipasi dapat diajak langsung oleh kepala sekolah jadi menggunakan power gitu ya ini berarti guru yang tidak berpartisipasi fokusnya fokusnya pada guru yang tidak berpartisipasi kemudian dampaknya apa ini karena disini menggunakan power dari atasan maka ini saya tulis partisipasi karena paksaan ya karena status ya paksaan itu ya yang C mengorganisir kegiatan lokal karya untuk seluruh guru agar termotivasi dan ikut turut berperan dalam menyelesaikan kegiatan tersebut jadi ini ini ada evaluasi kegiatannya lebih terorganisir gitu ya ini seandainya dilakukan maka ini fokusnya tidak hanya dari guru yang tidak ikut partisipasi tapi dari juga yang berpartisipasi akan sama-sama termotivasi gitu ya teman-teman ya yang D meminta guru guru yang tidak partisipasi agar membuat dari rumah dan membawa prakarya tersebut untuk kegiatan di sekolah jadi ini seandainya ikut itu ya sekedar menyelesaikan tanggung jawabnya saja sekedar ikut-ikutan ini fokusnya juga guru yang tidak partisipasi dampaknya asal partisipasi nah karena teman-teman lihat itu pasti jawaban terbaiknya itu yang C kan kemudian A ini menduduki pos kedua ini jelas kelihatan kemudian D ini lebih bagus ya karena partisipasi asal lebih bagus daripada partisipasi karena pengaruh power atau ajakan jadi B nya ini skornya 1 maka jawaban terbaiknya jawab C nah model soal P3K yang terbaru ini soalnya panjang-panjang jadi panjang-panjang teman-teman harus bisa sekali baca tapi sudah paham itu kan yang menjadi PR gitu ya teman-teman penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI seperti chat GPT semakin luas banyak rekan guru yang merasa resah dengan teknologi tersebut khawatir akan disalahgunakan oleh peserta didik yang curang disini lain anak Anda mengetahui bahwa peserta didik yang dimudahkan dengan adanya chat GPT dapat membantu mereka belajar secara mandiri Anda berencana untuk meluruskan pandangan warga sekolah terkait penggunaan chat GPT hal efektif yang dapat Anda lakukan bagaimana Anda itu mengkomunikasikan tentang chat GPT teman-teman ya nah karena ini hubungannya dengan teknologi atau perkembangan maka ini masuknya biasanya untuk kalau hubungannya dengan perkembangan teknologi ini maksudnya dimengelola perubahan ya oke langsung saja kita analisa satu per satu pilihan gandanya yang A membuat dan menyebar poster edukasi yang berisi fungsi manfaat dari penggunaan chat GPT di kalangan akademisi untuk memberikan pandangan kepada rekan guru lain bahwa chat GPT tidak selamanya buruk untuk atau berkaitan dengan kecurangan oke berarti ini pakainya adalah poster edukasi ya teman-teman ya yang kedua membuat tulisan formal berupa panduan singkat terkait chat GPT yang berisi informasi terkait chat GPT seperti fungsi keuntungan dan kerugian batasan umum penggunaan chat GPT di bidang akademik hingga cara mendeteksi kecurangan menggunakan chat GPT jadi ini bagai tulisan formal kemudian bekerja sama dengan pasaran didik yang berhasil menggunakan chat GPT secara positif untuk kepentingan akademik untuk menyebarkan informasi dan memberikan contoh baik kepada para peserta didik dan rekan guru lain terkait penggunaan chat GPT yang baik dan benar berarti ini pakai orang lain ini berarti pakai apa namanya itu pakai keteladenan pakai usur keteladenan dan D membuat tulisan formal berupa batasan penggunaan chat GPT dengan untuk kepentingan akademik kemudian mengajukan pembuatan peraturan baru kepada kepala sekolah berdasarkan batasan penggunaan yang telah Anda buat untuk meminimalisir kecurangan ini ini tulisannya panjang sekali ini padahal tulisannya hanya seputar tulisan formal gitu ya teman-teman ya jadi hal terbaik apa yang kira-kira teman-teman ini yang kira-kira bisa teman-teman lakukan dan memiliki skor tertinggi tentunya kalau kita lihat dari opsi A sampai B dari poster tulisan formal kemudian keteladanan kemudian tulisan formal yang paling efektif tentunya yang keteladanan skor 4-nya ada di opsi C kemudian skor 3-nya ada di opsi B jadi teman-teman ya kemudian skor 2-nya di A skor terjeleknya di opsi D jadi teman-teman ya oke lanjut ke next soal berikutnya Anda adalah seorang guru yang juga diberikan amanat sebagai kepala perpustakaan di sekolah Anda dan mendapat tanggung jawab untuk meningkatkan minat baca peserta didik yang ada di sekolah tanpa target spesifik dari kepala sekolah nah di sisi lain kenyataan hanya 2-3 orang dari seluruh peserta didik lintas angkatan yang terpantau memanfaatkan buku atau perpustakaan Anda bersama tim yang bertanggung jawab di perpustakaan menetapkan target bersama yaitu 10% beserta didik setiap angkatan berkunjung ke perpustakaan dan pemanfaatan buku yang dimiliki sekolah namun Anda memiliki sumber daya dan anggaran yang terbatas untuk mencapai kinerja yang sudah disepakati bersama pada kondisi tersebut langkah yang akan Anda lakukan adalah tidak-tidik nah kalau kita lihat dari soal ini kan intinya Anda diberi tugas kan gitu ya kemudian bagaimana meningkatkan minat baca gitu ya ini berarti kalau hubungannya dengan pembelian tugas ini masuk di orientasi hasil dimana orientasi hasil ini nilai terbaiknya tercermin dari sasaran ya kalau sasarnya sesungguh target maka nah itulah jawaban terbaiknya kita lihat opsi A mengidentifikasi prioritas program yang paling penting dengan berdampak dan berdampak lalu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan minat baca beserta didik sesuai target yang ditetapkan dalam tim tanpa melebihi anggaran di unit organisasi oke berarti ini pakai identifikasi prioritas program ya jadi di evaluasi programnya dipilih yang paling urgent yang mana gitu ya kemudian dikelola untuk pengelolaan sumber daya sumber daya untuk meningkatkan peserta didik ini bagus ya yang B mencari sumber daya dan anggaran tambahan untuk semua program meningkatkan minat bakat peserta didik sesuai target yang ditetapkan di dalam tim melalui kerjasama partisipasi arti guru dan tenaga kependidikan ini pakai sumber daya anggaran tambahan ini kelihatannya ya tidak ya harusnya tidak HCI meminta pendidik meminta pendapat para guru dalam tim unit kerja lain untuk dilakukan pertimbangan terhadap program yang disusun dalam unit kerja anda mengenai pemanfaatan sumber daya dan anggaran yang dimiliki untuk mencapai target yang diinginkan ini berarti ini hanya sekedar diskusi ya teman-teman kemudian yang keempat mempertimbangkan kembali capaian dari kepala sekolah yang belum spesifik menjadi target tim dan capaian kerja tim yang sebelumnya dalam meningkatkan minat baca peserta didik mengingat adanya keterbatasan anggaran jadi ini ada perubahan ya perubahan capaian dari kepala sekolah yang belum spesifik tadi sebagai target ya oke berarti ini ada unsur ubah program ya teman-teman kalau kita lihat dari opsi A sampai D dari evaluasi mencari dana tambah nanya sekedar didiskusikan kemudian ubah program itu yang paling baik tentunya yang opsi A gitu ya kemudian 3,2,1 urut ya jawaban terbaiknya pasti opsi A next berikutnya sekolah anda baru saja menerapkan kurikulum terbaru sesuai dengan aturan pemerintah namun pada kenyataannya beberapa guru senior masih mengajar menggunakan kurikulum lama alasannya adalah bahwa secara umum keduanya sama hanya saja kurikulum baru lebih rumit penerapannya pada situasi ini tindakan yang semestinya anda lakukan ini hubungannya dengan bagaimana anda mengkomunikasikan program pemerintah baru yaitu kurikulum 2000 kurikulum perdika gitu ya misalkan ya oke hal yang paling efektif yang mana kita lihat opsi pilihan gandanya melakukan evaluasi terhadap kurikulum lama dan mendata guru yang masih menerapkan kurikulum lama kurikulum lama dievaluasi dan didata guru-guru yang menggunakan kurikulum lama ini fokusnya pada kurikulum lama gitu ya teman-teman ya paham kelebihan dan kekurangan kurikulum lama yang B mengajarkan guru lain untuk membedah persamaan perbedaan kurikulum baru lama agar memahami tujuan kurikulum baru oke ini berarti kan dua-duanya baik kurikulum lama maupun kurikulum baru di bedah disini di opsi B paham kelebihan kekurangan masing-masing kurikulum ya tentunya yang C melakukan refleksi berdiskusi secara pribadi dengan guru-guru yang masih menerapkan kurikulum lama saat mengajar ini juga fokusnya pada guru yang mengajar dengan kurikulum lama dan juga kurikulumnya lama memfokuskan pada proses pembelajaran sesuai dengan preferensi rekan-rekan guru yang masih mengajarkan kurikulum lama ini berarti tidak memahami perubahan kurikulum nah kalau kita lihat opsi plan gandanya paling bagus pasti opsi B kan kelihatan ya teman-teman opsi B kemudian opsi C kemudian A yang paling jelek yang tidak memahami perubahan kurikulum opsi D ini pasti skornya 1 next saat ini sekolah anda belum memiliki acuan atau pedoman peraturan tata tertib sekolah secara resmi hal ini berdampak pada tingginya subjektivitas hukum atau sanksi yang diberikan kepada peserta didik oleh guru para guru setuju bahwa sekolah perlu membuat pedoman tata tertib agar seluruh warga sekolah mengetahui standar tata tertib yang perlu diikuti apabila anda diminta untuk membuat pedoman tata tertib langkah pertama yang anda lakukan adalah titik-titik nah kalau kita lihat dari opsi A sampai D ini terkait dengan pelibatan jadi anda itu nanti bagaimana melibatkan user kerjasamanya berarti ya masuk ya kita lihat ya karena kerjasama disini pelibatan itu penting pelibatan dari jumlah yang dilebatkan maupun prosesnya gitu ya teman-teman ya A mengumpulkan data atau informasi dari warga sekolah terkait jenis-jenis pelanggaran hingga tata tertib yang dirasa perlu diadakan atau diikuti oleh warga sekolah untuk menyemakan persepsi terkait tata tertib yang ideal berarti ini seluruh warga ya melibatkan seluruh warga dari awal dari pengumpulan data informasi jenis-jenis pelanggaran sudah dilibatkan gitu ya jadi dari A ini semua warga sekolah sudah dilebatkan sejak awal atau sejak perencanaan atau sejak pengumpulan data informasi pelanggaran dan sanksi yang B membuat daftar pelanggaran tata tertib yang sering terjadi di sekolah kemudian meminta rekan guru untuk menuliskan sanksi yang sesuai untuk masing-masing pelanggaran sebagai bahan pertimbangan jadi ini yang di apa namanya itu yang dilibatkan hanya guru kemudian yang buat guru ya jadi yang dilibatkan guru yang buat guru kemudian yang C mengumpulkan informasi terkait contoh perdoman tata tertib yang telah diterapkan oleh sekolah lain sebagai acuan perdoman yang akan dibuat kemudian meminta memasukkan dataikan guru lain atas hasil temuan anda jadi ini mengambil dari sekolah lain mengumpulkan informasi terkait contoh perdoman tata tertib yang telah diterapkan sekolah lain ini sudah di mengambil dari sekolah lain yang D membuat serangkaian data tata tertib hingga sanksi pelanggaran tata tertib di sekolah ini dibuat dulu berarti kemudian meminta beberapa rekan guru dan peserta didik untuk menelak A jadi dibuat dulu setelah itu proses telak A nya baru melibatkan guru dan peserta didik kan gitu intinya yang kalau kita lihat berarti yang pelibatan paling banyak kan berarti opsi A kan opsi A ini skornya 4 kemudian opsi D skornya 3 gitu ya kemudian skor 2 nya di B tentunya yang skor paling jelek di C ya teman-teman ya jadi jawaban terbaiknya opsi A next soal berikutnya setelah pandemi Covid-19 peserta didik banyak yang kurang aktif di kelas dan cenderung bosan mengikuti pelajaran di kelas ada lembaga yang menyediakan pelatihan manajemen yang atraktif untuk peserta didik hanya saja biaya yang dibutuhkan cukup besar untuk mengikuti kegiatan tersebut jadi ini sebenarnya kegiatannya penting tapi agaranya besar kan gitu ya intinya ya sementara itu sekolah sedang menghemat dana karena sedang melakukan renovasi di beberapa fasilitas sekolah yang sebaiknya anda sarankan kepada kepala sekolah adalah titik-titik ini terkait pengembangan diri dan orang lain oke kita lihat yang A mengirim seluruh guru untuk mengikuti pelatihan tersebut agar guru-guru mendapat ilmu baru dalam manajemen kelas yang atraktif untuk diimplementasikan di kelas masing-masing ini berarti tidak memikirkan tentang tadi anggaran atau dana yang B melakukan diskusi dengan guru lain untuk mencari solusi lain berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber terkait masalah kebosanan peserta didik ketika proses pembelajaran oke itu berarti tidak ikut pelatihan tadi tentang pembelajaran atau manajemen kelas atraktif tapi hanya diskusi jadi mencari tidak harus mengikuti pelatihan tapi bisa disiasati dengan diskusi oke kita tulis disini ya menunda rencana renovasi pengalokasian dana untuk kegiatan pelatihan manajemen kelas dan mengajak semua guru untuk berkontribusi mandiri dalam pemenuhan biaya pelatihan oke ini sudah ditunda kemudian sebagian dialokasikan untuk manajemen kelas kemudian guru diminta untuk kontribusi ini saya kira tidak mungkin karena renovasi kita tidak tahu fasilitas apa yang sedang direnovasikan padahal fasilitas itu lebih penting yang di mengirim perwakilan guru untuk mengikuti pelatihan kemudian memberikan tugas kepada guru tersebut mengadakan pengimbasan kepada guru-guru di internal sekolah 2 hari setelah pelatihan selesai oke ini malah bagus ya jadi tidak bengkak anggaran ada yang mengikuti kemudian diminta untuk mengimbaskan jadi tidak terlalu bengkak anggaran dan ternyata bisa jadi D ini paling realitis atau paling rasional maka jawaban terbaiknya pasti opsi D kemudian opsi B ini 3 kemudian opsi A 2 dan paling rendah opsi C oke gitu ya teman-teman ya maka jawaban terbaiknya opsi B nah itu teman-teman untuk pembahasan dari soal-soal UKKJ atau uji kompetensi kenaian jabatan nah teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya belajar secara total bentuk-bentuk soalnya teman-teman bisa memesan buku ya memesan bukan buku ya e-book ya memesan e-book yang dari majanel sudah buatkan ya buku khusus untuk UKKJ gitu ya dulu dari majanel sudah membuatkan e-book untuk P3K kemudian PPG Prites UP dan lain-lain sekarang untuk kali ini kita demi untuk teman-teman ya untuk persiapan pelaksanaan UKKJ atau uji kompetensi kenaian jabatan dari majanel juga meluncurkan e-book ya e-book itu buku elektronik ya teman-teman bentuknya sub-file teman-teman bisa kita belajar disitu dengan mudah bahwa dengan HP juga bisa digunakan gitu ya bisa diputar gitu ya teman-teman yang ingin ya terminat untuk membeli e-book UKKJ buruk PNS 2024 silahkan pesan ke admin dari majanel harganya Rp50.000 nomornya hanya satu-satunya di ini teman-teman ya 085-712-166-998 silahkan dicat aja gitu teman-teman ya nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih